Polres Petro Jakarta Selatan mengungkap hasil tes urin dari remaja yang menusuk ayah dan neneknya hingga tewas di Cilandak, Jakarta Selatan. Hasilnya negatif narkoba atau obat terlarang lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Petro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, di lokasi tempat kejadian perkara, perumahan Taman Bona Indah pada Sabtu 30 November. Dari keterangan awal, MAS mengaku tidak bisa tidur dan mendapatkan bisikan. Meski demikian, polisi belum menyipulkan keterangan tersebut. Mereka harus mengambil keterangan MAS atau pelaku dengan pendampingan. Gogo mengungkapkan Polres Petro Jakarta Selatan menggandeng asosiasi psikolog forensik untuk melakukan pendalaman motif pelaku. Diketahui MAS menusuk ayah dan neneknya hingga tewas pada Sabtu dini hari kemarin. Remaja berusia 14 tahun itu juga melukai ibunya di perumahan Bona Indah, Lebakbulus, Jakarta Selatan. Saat sang ibu tengah menjalani perawatan intensif akibat luka yang dialaminya. Pelaku sendiri Pak nantinya? Ya saat ini kami sedang menggandeng apsipor ya untuk melakukan pendalaman motif ya. Karena bagaimanapun anak harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Ya interogasi awalnya dia merasa apa, dia tidak bisa tidur terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa mengambil kesimpulan kalau untuk motif. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus remaja yang membunuh ayah serta neneknya, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis BTV ya, dari Juan Ardia dan jurukamera Hilman Prayitno langsung di TKP yang berada di kawasan Lebakbulus, Jakarta Selatan. Selamat siang Juan, apa perkembangan terbaru dari hasil olah TKP yang kembali dilakukan oleh polisi? Ya selamat siang Zohza dan Pemirsa. Perkembangan terkini dari kasus pembunuhan oleh remaja berusia 14 tahun terhadap ayah dan juga neneknya. Ini saat ini masih terus dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Dan memang terakhir saat reskim Metro Jakarta Selatan ini menemukan keterangan dari sang pelaku melalui intrograsi awal dan pemeriksaan sementara bahwa pelaku ini menyatakan bahwa dirinya tidak bisa tidur pada hari itu dan kemudian menerima bisikan yang membuat dirinya meresahkan. Dan itulah yang menjadi alasan untuk dirinya melakukan perbuatan kejam tersebut. Dan memang berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak pengamanan di sekitar sini atau security, nantinya pihak kepolisian juga akan datang ke TKP untuk melakukan pemeriksaan ataupun olah TKP untuk mendapatkan temuan-temuan baru. Sementara itu saja dan memang pihak kepolisian ini saat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap pelaku yang berinisial MAS berusia 14 tahun itu. Zouza. Baik. Kemudian apakah Anda sudah mendapatkan informasi mungkin, Juan, cerita dari pihak tetangga atau teman-teman di kompleks tersebut mengenai bagaimana sebenarnya keseharian atau karakter dari pelaku ini? Apakah ada yang bisa disampaikan dan juga bagaimana hubungannya dengan pihak keluarganya? Seperti apa? Ya memang saat ini kalau boleh saya ceritakan situasi terkini di kawasan perumahan Lebak Bulus di Jakarta Selatan ini saat ini benar-benar situasinya cukup sepi ya. Tidak ada warga yang keluar rumah maupun orang yang berlalu lalang. Memang ini sudah di garis polisi juga rumah dari pelaku dan juga korban. Terlihat dari belakang saya ini sudah terlihat garis polisi yang memang sudah terpanjang dari kemarin setelah polisi melakukan pemeriksaan dan juga olah TKP. Nah untuk sifat ataupun kepribadian ataupun perilaku dari sang anak ini ataupun sang pelaku ini memang sehari-hari informasi yang kami terima berdasarkan keterangan-keterangan yang beredar memang sang anak ini cukup diam dan jarang keluar rumah. Dan dia hanya melakukan aktivitasnya untuk sekolah setelah itu pulang kembali ke rumahnya dan memang banyak dia menghabiskan waktu itu di rumah. Jadi memang warga sekitar pun mungkin tidak cukup mengenal baik sang anak ini, sang pelaku ini. Baik, berarti saya konfirmasi kembali di rumah tersebut, di TKP tersebut hanya ada empat orang yang tinggal ya. Pelaku, orang tuanya ayah ibu dan juga neneknya ya. Dan kemudian adakah informasi saat ini bagaimana kondisi ibu dari pelaku yang terakhir dikabarkan mengalami luka cukup parah? Apakah sudah ada update perkembangan terkini mengenai kondisi medisnya, Juan? Ya, saat ini memang kondisi dari sang ibu yakni berinisial AP berusia 40 tahun itu saat ini sedang masih proses perawatan di rumah sakit Fatmawati. Memang luka yang dia terima ini cukup parah ya, berada di bagian punggung, pipi dan juga lengan. Dan memang ini ada cukup peristiwa dramatis ya setelah sang ibu mengetahui perbuatan sang anak ini. Ibu dari MAS ini sempat melarikan diri, meloncati pagar yang ada di belakang saya ini untuk kemudian meminta bantuan ataupun melarikan diri menjauh dari sang pelaku. Dan memang sempat ada kejar-kejaran dari sang pelaku ini hingga akhirnya Sarpam di kawasan komplek ini berhasil menangkap MAS atau pelaku. Dan memang saat ini kondisi dari sang ibu sedang dalam masa pemulihan dan perawatan di rumah sakit Fatmawati. Sementara pelaku atau MAS ini saat ini masih ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengikuti pemeriksaan lebih lanjut dan pendalaman dari pihak kepolisian. Namun informasi yang terbaru memang sang pelaku ini telah menjalani tes urin dan hasilnya negatif. Ini artinya pelaku saat melakukan perbuatan tersebut tidak di bawah pengaruh dari obat-obatan terlarang. Nah nantinya motif ini akan terus digali. Apakah pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan ataupun pengaruh-pengaruh lain yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian lebih lanjut. Baik, kita akan nantikan bersama-sama bagaimana update penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas kasus ini. Terima kasih rekan Juwan Ardia dan juga Juru Kamera telah melaporkan langsung dari kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.